Halo Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Bunda akan bercerita tentang Katak yang mengagumi kerbau Yuk sama-sama kita simak ceritanya Di suatu danau hiduplah sebuah keluarga katak Salah satu katak ada yang bertubuh besar Ia biasa dipanggil Pak Big Suatu pagi ketika teman-temannya sedang mencari makan Katak kecil sedang melompat ke sana ke sini Lalu ada seekor kerbau yang melintas di hadapannya Melihat tubuh kerbau yang besar dibandingkan tubuhnya Katak kecil terkagum-kagum Hmm malam apa itu ya besar sekali Katak-katak kecil Setelah kerbau pergi Katak kecil pun pergi menghampiri teman-temannya Ia ingin menceritakan apa yang tadi ia lihat Teman-teman aku tadi melihat binatang yang sangat besar dan mengagumkan Jelotanya kiram Memang binatang apa yang kamu lihat Kata teman-temannya Hmm aku juga tidak tahu namanya Dia sangat besar Bahkan lebih besar dari Pak Big Pak Big yang penasaran dengan cerita Kata kecil langsung menyaut Benarkah Sebesar apa dia Pokoknya besar sekali Kata-kata kecil Pak Big langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya Dia ingin menggembungkan tubuhnya Apakah sebesar ini Wah kurang besar Pak Big Kata-kata kecil Pak Big makin penasaran Dia tidak mau kalah Dia kembali menggembungkan dirinya Lebih besar lagi Namun usahanya sia-sia Karena kata kecil selalu menjawab Wah Pak Big Lebih besar binatang yang tadi aku temui Masih kurang besar Pak Big terus saja menggembungkan badannya Karena dia tidak mau kalah Dia terus menguruskan Sudah sudah Pak Big Sudah tubuhmu sudah sangat besar Kata-kata kecil Tapi Pak Big tidak mau mendengarkan nasihat kata kecil Dia terus saja menggembungkan dirinya Sampai Akhirnya Bah Tubuh Pak Big Meledak teman-teman Pak Big jadi meninggal Kita tidak boleh dengki ya teman-teman Karena dengki itu tidak baik Diri itu tidak baik Kita harus Mensyukuri apa yang kita punya Sekian cerita dari bunda Tentang katak yang menganggumi kerbau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!